Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Radon Kama Channel dalam video kali ini seperti biasanya guys saya menemani teman saya yang sedang keluar hati rapat ini kan membuatkan rahasianya agar ini bisa bikin harum manis di cuaca dingin, maupun di cuaca malam ataupun cuaca habis mudian, pokoknya kita bisa buat harum manis di cuaca dingin, oke guys, langsung saja ikuti videonya, ini buat videonya jadi usahain untuk bikin harum manis hasil kering itu guys bisa buat waktu hujan intinya bisa buat waktu dingin apinya harus besar kayak gini guys apinya harus besar kayak gini cirinya itu cirinya itu ketika tunggu diputar itu apinya masih ada kenapa? karena di hawa di sini itu tetap stabil panas nah, jadikan kalau harum manis itu identiknya tidak usahain jangan kena cuaca dingin cepat mengarah kenapa? bisa buat cuaca dingin karena si tunggu apinya itu keluar dari tunggu gini guys jadi apinya sampai keluar tunggu nah, ini bisa dicoba oleh kalian di rumah masing-masing gitu jadi ketika buat harum manis cuaca dingin itu apinya harus besar kumpurannya itu kira-kira api sampai keluar tunggu ketika diputar gini itu dia guys nah mantap karena disini cuacanya mendung guys gitu kan cuacanya dingin lumayan dingin ini dia salah satu triknya jadi meskipun kita buat cuaca dingin itu hasilnya tetap kering tidak cepat lengket kenapa? karena si api tadi sampai keluar tunggu jadi udara di atas loyang ini itu sudah ter-netralisir oleh udara panas api yang dari tunggu gitu itu guys itu caranya dan ukuran apinya itu segitu guys jadi kalau ketika kebanyakan ya mesin harum manis itu kan si apinya itu pakai sepuyer ya pakai sepuyer jadi meskipun dipesarkan api itu tidak sempat keluar tunggu apinya itu tidak sempat keluar tunggu itu buka aja sepuyernya yang kuningannya itu yang di dalam ini itu kan ada pampornya itu buka aja gak apa-apa dibuka aja kenapa? agar apinya itu tidak terlalu panas karena kalau kompor pengapian harum manis pakai sepuyer itu itu justru ya kadarnya itu lebih panas daripada kompor yang tidak pakai sepuyer gitu apabila kalian sudah mencoba bikin harum manis apinya sampai keluar tunggu namun yang keluar itu bukan harum manis tapi kayak bulu yang berhamburan berarti tunggu kalian itu tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan api jadi istimewanya tunggu karakter ini maupun api besar ataupun kecil dia hasilnya keluarnya itu tetap stabil tetap kering maupun api besar juga itu dia keistimewaan tunggu karakter oke ini tips ini tips dari saya jangan lupa coba ya di rumah ini salah satu cara saya ada yang beli guys alhamdulillah laris manis dari tadi stock cuma ada tiga meskipun cuacanya mendung alhamdulillah yang mana yang mana oh yang karakter ada yang biru ini lagi bikin yaudah nah gitu bisa diperhatikan ya kawan-kawan jadi apinya itu sampai keluar tunggu itu patokan ketika kita buat harum manis di waktu cuaca dingin atau apis hujan itu guys terima kasih hati-hati oke guys sekian dulu jika kalian suka dengan channel saya jangan lupa subscribe like and share ke media sosial yang kamu punya tentunya hidupkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya oke terima kasih guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh